Intro Debut Amar Joni di dunia entertain diawali ketika ia membintangi sinetron teranyar 7 manusia harimau. Di lokasi syuting 7 manusia harimau inilah, untuk pertama kali Amar merasakan sensasi menjadi seorang selebriti. Tapi Amar tak memperlihatkan demam popularitas yang berlebihan. Di lokasi syuting ia lebih banyak menghabiskan waktu senggang dengan membaca buku. Kalau saya sih lebih suka baca tentang sejarah gitu, kayak sejarah-sejarah kayak Islam, sejarah-sejarah toko-toko besar kayak William Shakespeare, Konstantin Stanilovsky, terus The Beatles seperti apa, ini semuanya sih saya baca gitu, tentang sejarah. Itu kan suatu referensi juga buat diri saya untuk pengetahuan saya gitu loh. Kalau bapak saya sih memang tukang baca buku ya, jadi dari dulu memang bapak saya itu punya perpustakaan gitu loh, untuk baca, taman baca dulu, taman baca di Ismail Marjuki gak salah. Dulu ya, dulu, waktu masih muda-muda gitu loh. Sampai sekarang di rumah saya banyak, ada apa sih, satu ruangan itu isinya buku semua gitu loh. Jadi saya dari kecil memang suka baca buku ini nih, saya baca, baca-baca keterusan. Tapi Amar bukan tipikal cowok autis, hobi membaca buku tidak membuat ia menutup diri pada dunia lain di luar dirinya. Apalagi selain membaca, Amar juga gemar menyanyi. Maka selain membaca buku, mendengar musik dan bernyanyi, adalah aktivitas selain Amar demi mengakrapi lokasi syuting. Memang ada sih proyek ke depan sih ada, ada sesuatu dari pihak manajemen, cuman masih belum sih. Di kalangan para sahabatnya, Amar dikenal sebagai sosok yang supel. Karena itu tak jarang ia menjadi sasaran empuk dari ula jahil para lawan mainnya. Lihat saja momen seru saat Amar disugui teh asin oleh Ranti Maria berikut ini. Sekarang aku lagi nunggu moditek, jadi aku mau buatin teh buat seseorang. Tapi tehnya gak manis, karena teh manis itu terlalu mainstream, jadi aku bikinnya teh asin. Dia pasti bakal seneng nih bikin ini. Apalagi yang rasanya tuh gak mainstream. Aku merasa dia duduk di dalam, kita kembali. Jangan ada yang ketau ya, ini kita harus acting. Ini soalnya ceritanya manis. Assalamualaikum. Hai, kamu lama? Aku baik-baik bawa dirimu. Tadu dulu dong, tadu dulu. Kamu duduk dong? Habisin ya? Dlek, dlek, dlek. Ini bohongan nih settingan ini. Enggak, enggak ikhlas kamu. Aku ikhlas. Kita kan disuruh dulu buatnya. Tapi kan langsung, oh iya mau, langsung gitu kan? Eh, sumpah aku buat sendiri, mau di playback. Lihat cepet minum. Jadi abis makan aja deh. Beneran, sendirian. Eh, sumpah. Jangan dikit ya. Ya, aku baik banget loh. Ay, si. Pes. Ay. Maaf, maaf. Maafin. Maafin. Kamer, maafin. Cobain. Enak, enak. Aku pikir gula. Enak, enak. Cobain. Aku pikir gula. Itu asin ya rasanya? Sikapnya yang supel menjadikan Ammar sasak selebriti yang disukai sahabat dan digandrungi para fans. Hampir setiap hari, para penggemar memburunya hingga ke lokasi syuting. Tapi Ammar Zoni tidak lantas Jumawa. Ia menekuni karir dan memaknai kesuksesannya dengan penuh rasa syukur. Saya harus bersyukur dengan apa yang sekarang saya dapetin. Tapi saya tidak boleh puas dengan apa yang saya dapetin sekarang gitu loh. Saya harus bisa mendapatkan lebih, 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 lebih terus gitu. Semakin hari, semakin. Inilah harus semakin lebih baik. Harapan saya sih, ya ngemuluk-muluk ya, apa yang saya lakukan itu jadi berkah lah buat semuanya. Terus baik, semakin baik hari ini, besok, dan seterusnya. Saya harapan saya, saya juga pengen main film, film action ya, film action. Karena saya lebih, lebih suka, lebih comfort kalau misalnya di action gitu loh. Apa-apa namanya juga Jomlo ya? Iya lah. Lo ganteng, keren, single. Asik. Apa lagi? Ini enggak apa dong, gue mau ditutupin siapa aja bebas ya, Mat.